Surga itu hanya untuk orang muslim Kata siapa? Kamu pikir Kita orang Kristen gak punya surga? Oh iya Surganya beda Kalo di Islam itu kan surganya ada 72 bidadari Kalo di Kristen itu surganya itu tidak ada 72 bidadari Tetapi hidup kita seperti malaikat Dan tidak ada seks lagi Tidak ada hawa nafsu lagi Kita sudah meninggalkan duniawi Oh iya Surganya orang muslim sama orang kisah kan beda Jadi kita beda jalur Masing-masing surganya Salam tulisasi Surganya Islam Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah Apakah kita akan berhubungan dengan bidadari-bidadari Kita di surga Maka Nabi berkata Seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari Hadis Abu Nu'aym ad-Tabrani Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Nabi apakah kita bisa berhubungan dengan bidadari-bidadari kita di surga Nah Nabi Muhammad SAW berkata Seseorang di surga mampu berhubungan dengan 100 bidadari dalam sehari Dan juga teman-teman ya Hadis riwayat Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda Tak seorang pun yang Allah masukkan ke dalam surga Kecuali Allah pasangkan nikahkan dia dengan 72 bidadari Selain istrinya di dunia Sebagai seorang Islam lolos masuk surga Maka akan disambut bidadari Ada yang mengatakan 2, 7, 70, 72 Terserah lah Tuhan menyediakan sebuah bilik terbuat dari sebuah mutiara Dan di dalamnya ada wanita-wanita yang cantik jelita Kemudian kesibukan para lelaki mukmin yang masuk surga Aduh malu saya mengatakannya Mau terus? Kesibukan lelaki-elaki Islam di surga Memecahkan keperawanan istri-istrinya Begitu ditembak Selesai perawan lagi Perawan terus Nah bagaimana dengan perempuan? Perempuan akan dijadikan permaisuri Tercantik diantara bidadari Dan mereka akan dilayani oleh Pangeran-pangeran yang gagah lupawan Dan dilayani bagaimana? Saya tidak tahu Tanyalah kepada ustadmu itu Tetapi ingat baik-baik para wanita Engkau sekalipun terpuji diantara wanita Cantik di surga Tetapi engkau bukan satu-satunya istri suamimu Ingat sekalipun engkau istrinya Kesibukan suamimu adalah Memecahkan keperawanan istri-istrinya Dan kamu domblong nonton dia Saya tidak tahu Tanya sama mereka Loh Jangan marah Yang bilang ini para ustadmu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Villa Bersyukur sekali kita ya Menjadi Islam Ditakdirkan menjadi pemeluk agama Islam Baik yang sudah Islam mulai dari sejak awal Atau Anda yang sudah mu'alaf Dan mu'alaf ini akan terus berdatangan Seterusnya Dan banyak sekali Pasal Sebanyak sekali undang-undang Yang berada di dunia ini Justru itu Hampir identik dengan peraturan-peraturan Yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w.a.w. Dan juga ditetapkan oleh Al-Quran Nah bayangkan kalau kita itu Berada di luar Islam Banyak sekali peraturan Atau perundang-undangan yang berlaku Di negara Republik Indonesia ini Justru sangat bertentangan Dengan apa yang diakini Dan dianut oleh umat RT-16 Seperti RKUHP yang terbaru ini Mengenai pasal persinahan Dan pasal kumpul kebu Itu akan sangat menggoncang sekali Bagi iman RT-16 Kenapa begitu? Karena mereka sendiri itu Suka melakukan kumpul sapi Maksud saya kumpul kebu Sahabat warfila Kalau kita selalu mendengarkan Sindiran-sindiran dari RT-16 ini Seperti yang Dua video barusan yang saya hadirkan Itu adalah Salah satu atau salah dua sindiran Terhadap Islam Yang Islam itu penuh dengan lendir lah Yang surganya penuh dengan bidadari lah Itu kan hanya sindiran-sindiran Dan ya Sebetulnya mereka itu mungkin Tidak terima Karena di surganya nanti Mereka itu bertemu dengan Naga Naga api Dan kemudian Sahabat warfila Dengan adanya RKUHP yang baru ini Itu membuat Orang-orang di RT-16 ini Sangat-sangat ketakutan Kenapa Ya karena pelaku-pelaku Dari kumpul sapi Dan kumpul Werdus itu dilakukan oleh Golongan mereka sendiri Ini bukan saya yang ngomong Sekali lagi ini bukan saya yang ngomong Nah apalagi Tentang channelnya Si Heri Gundul Ikim Ini yang suling Pakai belangkon ini Ya Dia itu paling sering Ngomongin soal Lendir Lendir Raja yang diomongin Padahal Menurut saya Itu hanya untuk Menutupi kebusukan-kebusukan Umatnya dia sendiri Justru umat dialah Umatnya Heri Ikim inilah Yang kebanyakan itu Berkubang Terhadap Lendir Ya Data dan fakta Berikut ini Tidak akan pernah Dia sanggah Tidak akan pernah Bisa dia sanggah Dan hal ini Paling sering disampaikan Oleh apologet Apologet Kristen Hampir semua Apologet Kristen Yang suka berdebat Itu selalu menyampaikan Masalah Masalah Lendir Ya kalau Di surganya nanti Tidak ada Lendir Ya terserah Kalau kamu maunya Yang ada naga api Ya terserah kamu Tapi tidak usah Nyendir-nyendir Masalah yang di Islam Justru surga di Islam Itu surga kenikmatan Tidak seperti Surganya kalian Yang banyak pasir Dan naga apinya Yang kemana-mana Harus pakai Bawa lampu petromak Gitu kan Sahabat Tuhan Vila Semoga video Yang berikut ini Dapat memukul Jantung mereka Sampai ke dalam Sanubari yang paling Dalam ya Bahwa Sebuah kenyataan Yang akan Diungkapkan oleh Seorang profesor Dan itu Disiarkan live Langsung Oleh ILC Yang digawangi Oleh Bung Ilyas Karni Mari kita saksikan Apa yang disampaikan Oleh si profesor ini Tentang Dunia kekristenan Yang sebetulnya Menurut profesor Hasairin Ada tiga daerah Di Indonesia Metolerir Kupul Kebang Bukan dibolehkan Pura-pura tidak lihat Pura-pura tidak tahu Yaitu Minahasa Menadok Minahasa Menadok Tidak boleh kawin dua Kalau istri itu Tidak berfungsi Mau kemana Kalau orang Islam Kauin sirik dia Kalau dia Apa Kumpul kebola Mana Puan Semunyuk Yang Songkong Kemarin Jadi itulah Masalah Kumpul Kumpul Itu Itu Report Yang ini Itu kan MU Bodoh Kalah lagi Kumpul 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 Kumpul